Hai teman-teman di rumah, selamat datang di channelku di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menggunakan ATS suite ini atau merangkai automatic transfer suite alat ini berguna untuk memindahkan sumber listrik yang awalnya dari PLN itu bisa dipindahkan ke genset untuk outputnya ini ya, ada yang di bagian paling bawah loud seat, ini untuk input generator dan ini untuk input ke listrik PLN city power, disini ada pengaturan manual ini manual, auto, ini kita bisa putar sendiri ya apakah kita ingin memindahkan sumber powernya itu dari PLN atau generator atau genset tapi kita harus mengarahkannya ke manual seperti ini tapi jika ingin bekerja otomatis, kita cukup nah, gini kan aja ya pindah ke auto suite nya saklarnya nah, apa sih yang menjadi kelebihan ATS ini nah, di video kali ini saya akan melakukan testing delay yang artinya begini seberapa cepat power atau listrik yang dipindahkan misalkan saat terjadi pemadaman listrik PLN akan mati dan akan langsung dipindahkan ke sini ya dari genset ke outputnya jadinya, kalau lampu ini bisa mempunyai sedikit delay berarti ATS ini bagus dan cocok digunakan di rumah sakit ketika ada kegiatan darurat seperti operasi yang tidak boleh ada listrik mati kan gak lucu kan, kalau saat ada operasi tapi tiba-tiba listriknya mati operasi pasiennya nah, sekarang saya tunjukkan bagaimana cara memasangnya atau merangkainya disini saya sudah melakukan printing nah, disini ada BR, BN, NC, C, NO C itu COM normally closed, normally open nah, untuk bagian BR, BN ini kita sambungkan ke sini ya dan untuk AR dan AN ini kita sambungkan ke sini nah, gunanya dari kabel yang AR, AN ini karena begini ya ini kan MCB dan ini adalah mesinnya ini bekerja sendiri ya jadinya ini butuh power listrik dari sini juga nanti, kalau ini tidak ada atau tidak mendapatkan arus listrik ini tidak akan bekerja nah, ini ya nah, sekarang saya mulai perakitannya ini kekuatannya itu 125 Ampere 220 Volt nah, sekarang saya mulai perakitannya seperti ini inputnya sini saya lewat sini nah, sekarang sudah saya rangkai ya nah, seperti ini teman-teman bisa melihat ini sumber listrik yang saya masukkan dari PLN nah, kita umpamakan ini dari PLN dan yang sini kita umpamakan dari genset atau generator nah, di bagian sini ya nah, sudah dan untuk outputnya itu ada di bawah sini nah, ini saya sambungan ke lampu nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan seberapa cepatkah delay yang akan akan dihasilkan oleh ATS ini misalkan begini saat proses perpindahan dari listrik PLN ke generator apakah lampu ini akan berkedip atau tidak kalau tidak itu berarti ATS ini bagus dan cepat dalam proses perpindahan sekarang kita mulai nah disini saya masukkan ke auto ini saya hidupkan nah sudah hidup sedangkan ini saya sambungkan juga cepat sekali ya nah teman-teman bisa melihat saya pindahkan dulu ya nah ini langsung berpindah otomatis saat listrik PLN padam seperti ini nah ini juga otomatis otomatis kita lihat kita lihat jadi ini ada indikatornya nah alat ini bisa mencegah agar listrik PLN dan genset itu tidak bertabrakan jadinya tidak terjadi arus pendek atau meledak kita coba lagi nah ternyata ada delay-nya itu sekitar seper detik nah ini juga bisa kita pindah ke mode manual jadi ini hanya bisa kita pindahkan nah tidak otomatis kan mati dan ini kita bisa putar nah ini nah jika video ini berguna dan bermanfaat jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya terima kasih sampai jumpa